Lihat begitu ya, globalisasi menyerbu kita dengan pornografi, kemudian juga narkoba, tindakan kejin dan juga sadis yang dilakukan oleh terduga, tiga pemuda ini. Kalau menurut Anda sendiri, apakah ini ada indikasi begitu mereka dibawa pengaruh pornografi yang begitu dalam atau juga efek mirah dan juga narkoba? Ya saya menduga apa yang dilakukan ketiga pemuda itu, itu ada pengaruh dari narkoba, warna jadi, bisa juga merah, bisa juga film porno yang mereka habis tonton sendiri ya. Dan itulah yang kemudian ketika bertemu dengan perempuan, apalagi yang disebutkan tadi itu pacar dia, walaupun baru satu bulan, ketika bertemu baru satu bulan itu kan masih sangat singkat ya. Singkat itu, ingin melakukan hubungan seksualnya. Dan itu dalam pemberitaan, Enoch ini menolak itu sendiri. Dan karena birahinya sudah meluap luar biasa begitu, maka tanpa lagi bisa mengendalikan diri karena sudah dipengaruhi oleh yang kita sebutkan tadi, akhirnya melakukan kejahatan. Tidak hanya memperkosa yang bersangkutan itu, tapi kemudian dilampiaskan dengan membunuhnya gitu ya. Secara sosial, apa yang terjadi dengan fenomena sosial kita? Ada pertanyaan juga, kalau cinta, kenapa menyakiti, kenapa membunuh? Ya saya kira ini banyak faktor, banyak faktor yang menyebabkan orang begitu jahat terhadap, termasuk lawan jenis, termasuk kejahatan seksual pada perempuan dan diri. Memang ada faktor lingkungan yang tidak kondusif di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya kebebasan untuk penayangan fenomena-fenomena porno itu juga di negeri kita ini bebas saja orang-orang melakukannya. Kita tidak sadar bahwa dampak itu sendiri, dampak negatif dari kebebasan dalam segala hal itu, itu menimbulkan masalah yang luar biasa ya. Yang paling mudah mengalami korban itu kan adalah perempuan ya. Menurut termasuk juga miras, kita lihat. Ya, menurutnya law enforcement juga, apakah juga memberikan kontribusi begitu dengan makin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat? Ya, itu salah satu faktor. Tetapi juga kalau menurut saya, ini banyak sekali berkaitan dengan lemahnya apa itu. Keluarga sebenarnya kan institusi paling awal yang kita harapkan untuk membangun suatu kehidupan yang lebih baik ya. Dan menurut saya, masyarakat kita ini sudah banyak yang gagal membina keluarga itu sendiri. Jadi, akibat keluarga berantakan itu, kemudian menyebar keluar itu sendiri. Terus saja keluarga berhasil di kita bina, kemudian didukung oleh sekolah dan masyarakat, saya kira tidak akan terjadi. Oke, kemiskinan penindikan. Oh, penindikan banyak sekali terjadi. Karena itu, dalam berbagai sempatan, saya disarankan oleh ibu-ibu, supaya parenting education itu sendiri memang lebih diberi perhatian. Jadi, bagaimana mendidik keluarga yang relatif pendidikan mereka itu tidak tinggi ya. Kemudian, mereka lebih sadar betapa pentingnya sejak anak mereka lahir sampai dia besar. Karena saya selalu mengatakan bahwa keluarga itu merupakan miniatur negara. Kalau dia baik itu, maka baiklah masyarakatnya sendiri. Kalau dia brensek keluarga itu sendiri, maka itulah hasilnya. Jadi, kita harus berawal dari ini. Hulunya dulu, jangan. Sekarangnya bicara hilirnya aja. Iya, salah satu terduga pelaku ini kabarnya juga masih anak di bawah umur. Padahal jelas-jelas Presiden Jokowi sudah memberikan pesan bahwa kejahatan seksual adalah kejahatan luar biasa. Persepsi terminologi apa sih yang sebenarnya sudah dibaca oleh masyarakat dari pesan Presiden Jokowi ini? Pak Bersama, kami akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami diada berita petang.